Kondisi ekonomi Amparzoni terpuruk fans galang dana Kondisi ekonomi Amparzoni terhadap Bahwa sejumlah penggemar ingin menggelang dana untuk sang aktor Para penggemar bersimpati dengan kondisi ekonomi Amparzoni yang terpuruk sejak di penjara Kondisi ekonominya semakin memburuk ketika Amparzoni kembali tercerat kasus yang sama untuk ketiga kalinya Malah ada pesatuan penggemar Amparzoni yang ibaratnya minta izin ke saya untuk menggelang dana Ujar John dikutip dari Intense Investigasi Selain itu banyak pula penggemar yang mengiriminya makanan ke dalam sel Jadi dia disana tidak kekurangan makan juga Banyak fans atau penggemarnya juga bantu Ujar John Sayangnya istri Amparzoni Iris Vela semaskali belum pernah mencukupnya di rutan Polres Jakarta Barat Ayah satu anak itu memang pernah mengklaim bahwa kondisi ekonominya menjadi terpuruk Usai tercerat kasus narkoba Tabungan saya sudah habis dalam waktu 7 bulan Kata Amparzoni saat hadir di podcast Deddy Corbusier Tabungan yang sudah dikumpulkannya itu dan seharusnya cukup untuk menafkai keluarga selama 3 bulan mendadak luge secara cepat Akhirnya Amparzoni meminta Iris Vela untuk menyewakan rumah mereka Sementara sang istri dan anak tinggal bersama orang tua setelah bebas pada Oktober 2023 Amparzoni mengaku mau bekerja apa saja asalkan bisa menafkai keluarganya Apapun yang bisa menjadi pekerjaan bahkan jadi ojek online pun saya siap Ujarnya saat itu Selain proses hukum pidana Amparzoni juga tengah hadapi perceraian di pengadilan agama Depok Iris Vela gugak cerai karena merasa tak cocok lagi dengan Amparzoni Salah satu penyebab i-bel sahab anak kerap Iris Vela minta cerai karena kebiasaan Amar memakai narkoba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!